Intro Yo, halo semuanya kembali lagi bersama Miminnya yang lagi semrawut banget nih ngurusin pekerjaan di dunia nyata Tapi tidak mengapa, karena kali ini kita akan melanjutkan series Girl From Nowhere Season 1 di episode 11nya ya Yang mungkin beberapa dari kalian telah lama menantikannya Di episode kali ini kita akan bertemakan kecantikan atau yang biasa kalian dengar dengan good looking Nah kira-kira gimana jadinya ya kalau ada sekolah menjunjung tinggi sebuah kecantikan sebagai sebuah prestasi para muridnya Seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi langsung saja kita gas kuih Intro Di sebuah sekolah dimana kecantikan menjadi prioritas utama para siswanya Datanglah murid baru andalan kita semua siapa lagi kalau bukan Nano yang sukanya mondar-mandir cari sekolah baru Nano duduk bersama Ying Dia ini adalah siswa tercantik urutan nomor 10 di sekolah tersebut Namun jadi nomor 1 di hati Miminnya Melihat luka di bibi Nano Sebagai siswa terbiuti puluh urutan ke 10 Dia memberitahu Nano bahwa untuk merawat penampilannya Agar terlihat selalu oke biar dia tetap terbandang kondang di antara siswa lainnya Ying pun mengajak Nano ke sebuah gedung bernama Lertfah Dimana disana tuh ya siswa-siswa tercantik dari urutan 1 sampai 10 mendapatkan hak istimewa Dan gimana cara mengukur kecantikan seseorang Nah sekolah itu punya semacam aplikasi ya yang bisa membaca taraf kecantikan siswanya Dan akan memberi ranking sesuai ke good lookingan yang mereka punya Dan setiap harinya ada update terbaru dari siswa tercantik di sekolah tersebut Beh ajib juga ini sekolah Ying pun mengajak Nano masuk ke gedung itu Walaupun Nano belum mendapat peringkat Namun Nano masih bisa masuk dengan syarat Ada antara peringkat 1 sampai 10 yang mengajaknya Nano pun diajak berkeliling gedung Dan mereka pun mendapat jemuan makan siang Dan disini secara perlahan senyap dan helus Sikap buruk Ying mulai muncul Dimana dia mulai merendah untuk meroket Menuju tak terbatas dan melampauinya Nano pun membalasnya dengan mengeluarkan coklat Dan dengan santuinya makan di depan Ying Ying sebenarnya gak boleh makan coklat ya Namun akhirnya dia tergoda juga karena Nano Dan memang rasanya ah mantap Datanglah Compu Salah satu siswa yang subur Dia ini menerobos masuk ya untuk bertemu Ying Karena dia salah satu fansnya Ying Karena kasihan Ying pun memberinya makanan Sebelum dia terusir dari sana Disini Ying melanjutkan perjalanannya keluar angkasa ya Maksudnya itu menuju tak terbatas dan melampauinya Dalam menyembuhkan diri gitu Walaupun dengan cara yang alus bisa Datanglah ratunya para ratu Di one and only yang selalu dibuja puji Dia adalah Gate Peringkat satu siswa tercantik di sekolah tersebut Sebenarnya sih kalau menurut saya mah masih cantikan Ying dah Tapi ah sudah lah Turunnya Gate dari singgah sananya Disambut dengan meriah oleh peringkat-peringkat di bawahnya Dengan sikap Gate yang pintar Rajin ramah tamah gemar berderma Serta berbakti kepada orang tua Rajin menabung pula Membuat Ying tergagum-gagum kepadanya Nano menanyakan Apakah Ying gak kepengen jadi yang nomor satu Ying lagi-lagi merendahkan dirinya dengan berkata Masuk 10 besar aja udah bersyukur Walaupun demikian Ying ini malah ngehayal dong jadi nomor satu Aduh emang agak koslet ini Ying Tapi gak apa-apa Walaupun demikian Ying tetap nomor satu kok di hatiku Asik Ying pun menyuruh Nano Untuk melihat peringkat kecantikan Nano Ying pun terkejut ketika mengetahui bahwa Nano Berada di peringkat ke sebelas Alias satu peringkat di bawahnya Ying pun dagdik dukser dong Karena posisinya terancam Dia pun pergi meninggalkan Nano Dan Nano sudah mulai menunjukkan pertunjukannya Keesokan paginya Ying mendapat notif Tapi bukan dari Shopee ya Melainkan dari aplikasi yang memberitahu Bahwa peringkatnya turun Karena ada gunung berapi aktif di hidungnya Gara-gara coklat kemarin nih pasti Tapi gak apa-apa Ying Walaupun kamu cerawatan begitu Aku tetap padamu kok Asik Saat di sekolah Ying melihat Nano Yang sedang dibuja-buja Karena berhasil masuk 10 besar Ying pun cuma bisa ikhlas Pasrah dan legowo Bahwa dirinya harus berada di bawah Nano Ying teringat Bahwa kemarin dia kan makan coklat Pemberian Nano ya Itulah sebabnya cerawatnya muncul Salah seorang teman menyarankan Untuk pergi ke dokter yang top chair Untuk menghilangkan cerawat Namun Ying malah menjawab Kalau memang top chair Ya obatilah wajah lu sendiri Wah Tidak santu ini Ying Nano pun menggoreng-goreng suasana ya Dengan berkata Sesak ya pakai dasi kayak gini Buat informasi ya Dasi yang dipakai Nano sekarang Merupakan simbol Bahwa siswa itu masuk 10 besar Tercantik di sekolah Ying hilaf ya Dia pergi ke gedung Lertfah Yang padahal dia bukan 10 besar lagi Disana ada Nano yang sikapnya 11-12 lah Kayak Ying pas 10 besar dulu Kayak berpura-pura peduli gitu Padahal mah Menyembuhkan diri Ying pun gengsi lah Gabung sama Nano Yang sekarang posisinya sudah Wah Ying memutuskan pergi Dan berbaur dengan siswa-siswa Yang biasa-biasa saja Tapi dasarnya Ying gak berbakat ya Jadi warga biasa Dia sangat merana di posisi itu Ini salah satunya Ada cicak di toilet Dia malah ketakutan dong Kalau saya mah tak ajak ngobrol Di cicak Beringkati yang terus merosot ke urutan 21 Sungguh terlalu memang Ying pun pergi ke Indomerit Eh jangan ding Alphamerit aja Disana dia mencari produk Pemusnah jerawat yang membandel Tapi ternyata Eh ternyata Ada Nano dong disana Ying pun kabur lah Karena udah merasa Insecure gitu Dan dia berpapasan dengan Compo Yang juga mau ke Alphamerit Nano pun berbisik Kepada Compo Entah apa yang dia omongin Saya juga gak tau ya Sembari Cengar-cengir gitu Dua hari kemudian Usaha Ying Akhirnya berhasil Cerawatnya sudah musnah Dari wajahnya Dan sekarang Peringkatnya kembali lagi Ke peringkat 10 Ying pun sudah Good looking lagi dong Ying menjalani hari Dengan ceria gembira Dan mempesona Namun itu Tidaklah lama Karena posisinya Tergantikan dengan Siswa lain yang Gimana ini aplikasinya Error kah? Ying pun sedih lagi dong Gak apa-apa Ying Kamu selalu di hatiku kok Datanglah Nano menghiburnya Agar menjadikan Suasana hatinya Lebih baik Tapi ya Gimana ya Kan kita semua tahu Dimana ada Nano Disitu akan kacau Nano pun bermain Ayunan bersama Ying Dan memberinya Sedikit pencerahan Bahwa kalau kita Gak bisa jadi lebih cantik Maka buatlah orang lain Menjadi lebih jelek Ying pun mulai Ngehelu dong Dan tanpa sadar Dia mendorong Nano Dengan cepat Sampai-sampai Nanonya tuh Nyungsep dong Ying yang tadinya Merasa menyesal Langsung menjadi senang Karena peringkatnya Naik ke posisi 10 Karena sekarang Muka Nano tuh Pada lecet ya Bermotif-motif gitu Gara-gara Nyungsep tadi Walaupun begitu Nanonya juga bahagia dong Karena rencananya Berjalan dengan lancar jaya Kembalinya ke gedung Lertfah Tidak membuat Ying bahagia Karena orang-orang disana Malah ngehibah Tentang dirinya Begitu juga Gate Yang bilang Merasa kasihan Kepada Ying Karena peringkat Sepuluh Terus Dan gak pernah naik Dan harusnya Ibu Ying disalahkan Benih-benih kebencian Serta dendam-dendam Yang tersimpan pun Mulai dia curahkan Ying melakukan misi jahatnya Dengan mengerjai Peringkat-peringkat Di atasnya Supaya apa Yap Supaya jadi jelek Seperti yang Nano katakan Hingga akhirnya Peringkat Ying Melesat dengan cepat Keadaan menjadi semakin semrawut ya Karena siswa-siswa lain Juga memilih jalan pintas Kayak Ying Menjadikan standar kecantikan Disana tuh Terjun bebas Alias merosot jatuh Kedalam palung Paling dalam Sedalam cintaku padamu Hingga yang kayak Nano aja ya Yang mukanya bermotif-motif gitu Bisa masuk ke peringkat tiga coba Ying menuduh Nano Bahwa Nano mau merebut posisinya Namun Nano menjawab Kayak gini-gini tuh Gak penting buat dia Nano pun pergi Sembari mendoakan Ying Semoga berhasil Dimana saat itu juga Keluarlah gate Mereka pun adu jingcong Sebelum akhirnya Terjadilah duel terbesar Abad ini Dalam memperebutkan Gelar siswa tercantik Disini Ying memenangkan pertandingan Dengan mengkaokan gate Pada saat itu Acara sedang dilakukan ya Tidak lupa Ying memberi tendangan Perpisahan untuk gate Pengumuman pun dilakukan Dan melihat saingan Ying yang mukanya Alot kayak gitu Harusnya sih Ying menang ya Namun ternyata Bukan Ying dong Yingnya langsung protes lah Ternyata Yang jadi juaranya itu Si combu dong Semua orang pun Terkejut Terheran-heran Termasuk saya Yang merasa Wow Kok jadi beautiful gini ya Boleh lah Boleh lah Eh tapi Gating Ying tetap di hati sih Yingnya pun sedih dong Dan nanonya pastinya Tidur nyenyak malam itu Karena rencananya sukses Dan film pun selesai Dan film pun selesai Yose Akhirnya Ying gak dapet apa-apa dong Setelah usahanya yang begitu keras ya Untuk melakukan semua saingannya Tanpa biasa dari orang lain Yang tak diduga-duga Tak disangka-sangka Ternyata sudah lebih unggul Daripada Ying BTW disini nanonya cukup santu ya Saya kira endingnya Ying ini bakalan jadi jelek Tapi ternyata tidak Tapi gak apa-apa Walaupun yang gak jadi juara di sekolah Namun yang tetap jadi juara di hatiku Iya Sebuah kalimat pernah memindengar Yaitu Memang baik menjadi orang penting Tapi lebih penting menjadi orang baik Yap Betul sekali Oke sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai Kita ketemu lagi di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.